Akhi, ukhti, kebenaran itu jelas Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapapun yang memohon petunjuk kepadanya Maka, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran Niscaya ia akan mengganggamnya dengan izin Allah Azza wa Jal Di antara mereka yang dahulu benar-benar mencari kebenaran Adalah sosok seorang sahabat Nabi SAW yang mulia Yaitu Abu Abdillah Salman Al-Farisi radiyallahu anhu Beliau lebih dulu memeluk agama Islam dibanding kaumnya Yang di bangsa Persia Oleh sebab itu, dahulu beliau dikenal sebagai Ibnul Islam Sosok manusia yang tumbuh dalam cahaya Islam Sebagaimana beliau juga dijuluki dengan Salman Al-Khair Karena gemarnya menebar kebaikan Dia meninggalkan desanya Jay Yang terletak di negeri Persia Menuju negeri Syam Hanya untuk mencari agama yang benar Kemudian, beliau berkelana ke negeri Irak Dan terus berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya Hingga akhirnya beliau mendengar sebuah berita Tentang Nabi yang diutus pada akhir zaman Sedang berhijrah ke kota Medina Lalu, ia pun bergegas untuk melakukan perjalanan Bersama sebuah kafilah menuju kota tersebut Namun, sayangnya beliau dikhianati oleh mereka Dan beliau dijual kepada seorang Yahudi sebagai Buddha Sampai akhirnya Sampai akhirnya Salman radiyallahu anhu Allah takdirkan untuk bertatap muka secara langsung dengan baginda Nabi SAW Dia menyaksikan tanda-tanda kenabian yang terlihat jelas pada diri sang baginda Sebagaimana yang telah diberitakan kepadanya Hingga Ia pun bertekad untuk memeluk agama Islam Dahulu Nabi kita Muhammad SAW pernah mengutarakan pujian baik terhadap beliau Sembari Beliau memegang tangannya Bersabda mengatakan Sekiranya Iman itu terletak di bintang suraya yang tinggi Niscaya akan dicapai oleh para lelaki seperti mereka Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Beliau merupakan salah seorang ulama dari kalangan para sahabat Muad bin Jabal radiyallahu anhu dahulu pernah menuturkan Carilah ilmu dari empat orang Uwamir Abu Derda Salman Al-Farisi Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam radiyallahu anhum Hadis riwayat Ahmad Dan disahihkan oleh Sheikh Al-Albani rahimahullah Di antara bukti yang menunjukkan akan kecerdasannya Bahwa beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide penggalian parit Sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh kepada Rasulullah SAW Di saat perang Ahzab Atau yang lebih dikenal dengan perang Khantab Beliau berkata Wahai Rasulullah Dahulu Tadkala kami berada di negeri Persia Di saat kami mengkhawatirkan serangan tentara berkuda Kami membuat parit sebagai benteng pertahanan kami Maka Kaum muslimin pun merasa kagum dengan ide cemerlang tersebut Dan Nabi SAW segera melaksanakannya Di antara untayan perkataan beliau yang sangat populer Hingga menjadi sebuah permisalan Pada setiap generasi Adalah sebuah nasihat yang dahulu beliau tujukan kepada Abu Derda Radiyallahu anhumah Beliau berkata Sesungguhnya Rabmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan Dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi Dan keluargamu memiliki hak yang harus engkau jalani Maka tunaikanlah setiap hak kepada pemiliknya Kemudian Nabi SAW menanggapi pernyataan Salman Seraya bersabda Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Salman Hadis Riwayat Bukhari Beliau merupakan sosok manusia yang zuhud lagi rendah hati Dan orang yang dermawan yang gemar berinfak di jalan Allah Dimana beliau mensedekahkan seluruh upahnya Kemudian beliau membuat anyaman dari daun kurma Dan makan dari apa yang diperoleh oleh tangannya sendiri Beliau tidak pernah menerima pemberian dari siapapun Beliau juga merupakan seorang hamba yang ideal Yang dapat menggabungkan antara tawakal kepada Allah dan berikhtiar Pada suatu hari Beliau pernah membeli makanan untuk disimpan Lalu ada orang yang berkata kepadanya Untuk apa engkau menyimpan makanan Padahal engkau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW Lalu beliau menjawab Sesungguhnya apabila seseorang menyimpan sendiri Rezeki yang Allah SWT berikan kepadanya Maka ia akan merasakan ketenangan Dan bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah Serta tidak merasakan takut Ataupun waswas Salman Al-Farisi meninggal dunia di kota Madain pada tahun 33 Hijriah Dan ada juga yang mengatakan pada tahun selain itu Semoga Allah SWT menyayangi beliau Dan meridainya